Halo Aquarius, apa kabar? Semoga semua Aquarius dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Halo juga para crosswatcher. Aquarius, kita akan baca kartu dengan tema hal baik untuk kalian di 30 hari ke depan. Seperti biasa, aku selalu ada readingan ini di setiap bulannya di channel aku. Jadi kita gak perlu membaca tentang percintaan saja, tapi sesekali kita memanifestasikan atau mensugesikan hal-hal baik, dalam kehidupan kita. Aku juga mau disclaimer dulu sebelumnya. Seperti biasa ya, bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Mungkin di energi berikutnya baru ketarik, karena banyak readingan kok ke depannya. Jadi ini karena kolektif, bisa saja 100% risonet, bisa saja setengah-setengahnya. Ambil sisi baiknya saja. Aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Yang ketinggalan readingan, silakan cek kolom playlist. Yang mau personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita lihat ada hal baik apa di 30 hari ke depan untuk Aquarius. Tuh, banyak banget. Sorry kalau agak telat ya, karena kemarin aku batuk-batuk. Energi secara keseluruhan di sini ada time for nap. Di 30 hari ke depan saran nih buat kalian lebih banyak istirahat. Dalam artian, ya nggak usah istirahat full juga nggak apa-apa. Tapi dalam artian kerja jangan terlalu ngoyo. Kapan waktu istirahat, ya istirahat. Kapan kerja, ya kerja. Harus sesuai kapasitas waktunya. Jaga kesehatan. Kemudian di sini ada affirmation tentang To live up your touch and energy And to attract what you desire Use positive affirmation Di sini tentang bagaimana di 30 hari ke depan Waktunya kalian untuk mengafirmasikan Apa sih yang menjadi keinginan kalian, desiernya kalian, obstaclenya kalian Afirmasikan dalam doa kalian Tuhan, aku kepingin mobil Kepengen ini, kepingin ini lebih spesifik Ya, kalau doa Kalau memang lagi punya keinginan benar-benar Imajinasikan kalau kalian sudah menerima Barang tersebut Dan kalian sudah mengucapkan terima kasih Seolah-olah kalian sudah menerima Selesai itu Lepaskan ke alam semesta Biarkan mereka bekerja Ditunggu aja Cepat atau lambat Pasti tetap jadi milik kalian Oke Kemudian di sini ada unfinished symphony Di 30 hari ke depan ada yang harus kalian selesaikan Karena masih ada unfinished symphony Ya, masih ada kisah yang belum tuntas Bisa jadi tentang kisah percintaan Ada yang menggantung Ada yang belum menjelaskan sesuatu Ada yang masih ragu-ragu Atau apapun aku lihat Sepertinya di 30 hari ke depan Kalian menyelesaikan itu Ya, sesuatu yang belum selesai Kemudian di sini ada yang Sorry, yang Mau terbilang yang Ada yang Yang ini angka 1 Berarti new beginning Ada blessing Ada sesuatu baru Yang datang Ya, ada berkah Ini lebih ke arah finansial sih Karena warnanya hijau Jadi lebih tentang karir dan keuangan Aku lihat ada new beginning Yang akan datang ke dalam diri kalian Atau karir kalian Bisa jadi mungkin ada Yang punya usaha ya Mungkin project baru Usaha baru Tapi kalau yang bekerja Mungkin ada Bisa dikatakan naik jabatan Atau ada penawaran-penawaran baru lainnya Atau yang kemarinnya dirumahkan Atau memang Dalam situasi pandemi Sedang tidak ada kerjaan Ada kerjaan baru untuk kalian Ya, terus di 30 hari kemudian Ada between words Aku lihat kalian mampu Bertransformasi Dari situasi kelabu Menjadi sesuatu yang lebih berwarna Dalam kehidupan kalian Jadi kalian tidak Terpaku atau terpaku Dengan situasi masa lalu Yang membuat kalian cemas Membuat kalian ragu Membuat kalian bimbang Membuat kalian sedih Sampai hari ini Ya Terus ada easy does it Ada stop trying too hard to control everything And all the doors will open for you Dibikin gampang aja Segala sesuatu Di 30 hari ke depan Jangan terlalu riweh Sama hal-hal yang Sebenarnya kadang-kadang Ada hal-hal yang gampang dilakukan Tapi mungkin Saking perfectnya kalian Saking detailnya kalian Membuat sesuatu jadi riweh sendiri Ya, dalam artian ribet gitu Jadi tentang Bagaimana kalian Melakukan sesuatu Gak semua yang kalian lakukan itu Ada di dalam kontrol kalian Lakukan aja semampu kalian Apapun itu Dibikin gampang aja Simple Ya Dan aku lihat Di 30 hari ke depan Kalian mampu Jadi seseorang yang seperti itu Ya kalau bisa dikatakan Belajar lebih cuek sih Gak bisa nih Orang-orang aquarius itu Teliti Detail Perfect banget Jadi kalau papa Mesti sesuai dengan ekspektasi Sesekali gak apa-apa Makanya Kamu jadi disarankan Tentang Time for a nap Karena kamu terlalu banyak Mengontrol Situasi Atau mengontrol diri kamu Untuk menjadi sesuatu Yang terlihat perfect Sesekali agak-agak Molar dikit Gak apa-apa lah Bandel-bandel dikit Ya Kemudian disini ada children Tentang You're connecting With children Is part of your Life purpose Ya Jadi ada connecting Antara kamu dan children Yang punya anak Terutama Ya Kalau gak punya anak Ya main sama anak-anak Tetangga Ini salah satu Terapi relaksasi juga Ketika kita bermain Sama anak-anak Tanpa kita sadari Kita tuh mendapat Blessing loh Ketika mereka senang Sama kita Mereka bahagia Bermain sama kita Atau sekedar kita Cuman kasih permen Atau coklat-coklat kecil Itu ada doa Yang tidak kalian Sangka-sangka Dari anak tersebut Apalagi kalau yang punya anak Ya Ada doa anak Yang luar biasa Besarnya Untuk orang tuanya Atau orang yang Berbuat baik Kepada diri dia Jadi ini ada connecting Antara kamu dan anak Lebih banyak Meluangkan waktu Sama anak Daripada sibuk terus Kerjaan di luar Atau Urusan-urusan lain Ya Jadi ada juga Yang harus diprioritaskan Tentang Satu lagi Tentang You've got the power You've got the power Ada lagunya gitu ya Terus disini ada Use your abilities To resolve this situation You can do it Tentang kamu tuh Mendapatkan power Di 30 hari ke depan Entah kamu sudah sadari Atau belum Kayak inner power Di dalam diri kamu tuh keluar Inner beauty Di dalam diri kamu itu keluar Seperti kayak Akhirnya ada yang awakening Third eye-nya terbuka Cakra-nya terbuka Auranya menjadi lebih baik So Kalau udah seperti itu Apapun yang kamu ingin manifestasikan Biasanya cepat tercapai Karena apa Ada dimensi yang terbuka Di dalam diri kamu Terutama inner power Ya Kita klarifikasi Kartu-kartunya Mengarah kemana nih Karena ini luas ya Aspeknya Bisa tentang Percintaan Bisa tentang Karir Finansial Kehidupan Atau pertemanan Sabar ya Kalau lagi shuffle Sabar Dinikmatin aja Biar ketarik energinya Kalau gak sabar Diskip aja Tadi tentang Unfinish Simponi Disini ada Five of water Dan juga ada Queen of earth Jadi 30 hari ke depan Kalian mampu Mengatasi Situasi konflik batin Yang ada di dalam diri kalian Mampu mengatasi Situasi Perasaan sedih Yang Berlarut-larut Yang berkecamuk Di dalam diri kalian Sehingga kalian mampu Bertransformasi Yang dari tadinya Murung-murung aja Gabut Gak bisa lakukan ini Itu gara-gara galau Seseorang meninggalkan kalian Akhirnya kalian tahu Waktunya healing Di 30 hari ke depan Tahu Waktunya memperbaiki diri Save love Release negativity Melepaskan hal-hal negatif Yang ada di diri kalian Sehingga Aku lihat Di 30 hari ke depan Banyak Aquarius Yang akan fokus Untuk pencapaian-pencapaian Finansialnya kalian Ada Queen of earth Sama juga dengan Queen of pentacle Aku lihat Ada Peningkatan Keuangan Dalam diri kalian Banyak yang target-targetnya Tercapai di 30 hari ke depan Ya Entah itu yang Sales Marketing Atau memang punya Usaha kecil-kecilan Ataupun besar-besaran Atau apapun yang kalian lakukan Berkaitan dengan uang Ada uang masuk Ada peningkatan Yang aku lihat Kemudian Disini tentang yang Awal mula baru New beginning Ada cinta baru Ada messenger of earth Ada cinta baru Juga ada cinta lama Ya Aku melihat ada seseorang Yang ingin hadir Ingin minta maaf Sama kamu Energinya Siapapun yang pernah Menyakiti perasaan kamu Ya Seseorang sudah mulai Berpikir Dengan jernih Kali ini Bahwa dia Dia pernah melakukan Kesalahan Dan dia ingin minta maaf Bahkan dia ingin Diminta Atau Dia ingin minta Diberi kesempatan lagi Untuk memperbaiki Sebuah hubungan Tentang asmara nih Ya Tapi kalau tentang kehidupan Yang aku lihat Seperti akan ada Kabar berita yang datang Terkait dengan koin Ya Ada kedudukan Ada kebijaksanaan Yang kamu dapatkan Kamu bisa mampu Berpikir Lebih jernih Tentang sebuah Keputusan Yang harus kamu ambil Biasanya kemarin Sembrono Terlalu percaya Sama orang Begitu saja Dibilang begini Oke Dibilang begitu Oke Akhirnya Kamu Ada beberapa Yang ketipu Kemarin Ada beberapa Yang dimanfaatin Nah Kali ini tuh Ada kebijakan Ketika kamu ingin Mengambil Sebuah keputusan Kamu akan melakukan Survei Terlebih dahulu Observasi Cari tahu dulu Lebih dalam Apa-apa Yang ditawarin Apa-apa Yang di Infoin Itu Benar gak Sesuai gak Tuh Karena intuisinya Sudah meningkat Oke Kemudian tadi Tentang Between World Disini Between World Disini Ada Six of Air Dan juga Ada The Hero Pen Beberapa Aku lihat Memang ada Terjadi Transformasi Besar Di 30 Hari Kedepan Dalam diri Kalian Ada Beberapa Yang pindah Kerja Pindah Tugas Pindah Dinas Sama Ya Pindah Ruangan Kerja Doang Walaupun Masih Satu Kantor Alias Mungkin Ada Yang Naik Jabatan Dipromosi Tapi Ada Pergeseran Dari Tempat Kerja Kalian Saat Ini Beberapa Mungkin Ada Yang Merantau Pindah Kota Untuk Mencari Sesuap Nasi Dan Segenggam Berlian Kemudian Disini Ada The Hero Pensy Ada Peningkatan Spiritual Dalam Diri Kalian Ada Keseimbangan Ada Kestabilan Yang Kalian Dapatkan Kemudian Disini Tentang Bagaimana Kalian Mampu Menyikapi Yang Namanya Chaos Konflik Di Dalam Kehidupan Kalian Untuk Bisa Menyikapi Bahwa Sekarang Saya Lagi Di Posisi Mana Jadi Ada Kesabaran Yang Meningkat Juga Dalam Diri Kalian Ketika Kalian Melihat Satu Situasi Yang Sebenarnya Gak Butuh Membuang Buang Energinya Kamu Gitu Ini Ini Gak Bisa Sih Kalau Dipakai Untuk Buang Buang Energi Meladen Ini Orang Mending Ditinggalin Aja Deh Lu Sana Cuap Cuap Sendiri Deh Lu Sana Gih Mau Dengan Ekspektasi Lu Sendiri Kamu Lebih Berdamai Dengan Suatu Situasi Dan Lebih Masa Bodoh Sih Kalau Aku Lihat Sampai Bingkok Jatuh Kemudian Tentang Easy Does it Dibikin Aja Semudah Mungkin Karena Disini Ada Nine Of Air Dan Chariot Easy Does it Adalah Di 30 hari Kedepan Itu Kalian Mampu Melepaskan Situasi Kecemasan Atau Situasi Insight Kalian Beberapa Mungkin Akan Melakukan Yang Namanya Mengatur Pola Tidur Ada Yang Terganggu Pola Tidurnya Disini Kalau Aku Lihat Tidur Sampai Ada Yang Sampai Pagi Ada Yang Jam Tiga Subuh Tidur Tidur Kalian Saur Dulu Apa Seperti Apa Karena Yang Aku Lihat Ada Kecemasan Tentang Sesuatu Hal Dalam Diri Kalian Nah Di 30 hari Kedepan Aku Lihat Kalian Mampu Bagaimana Membuat Diri Kalian Lebih Relax Lagi Karena Sudah Ada Saran Time For Nap Kemudian Ada Deceria Transformasi Lagi Ada Perubahan Besar Dalam Diri Kamu Atau Kehidupan Kamu Sehari Hari Ada Sesuatu Yang Ingin Kamu Lakukan Dan Disini Sesuatu Yang Besar Kalau Aku Lihat Seperti Kamu Sudah Punya Rencana Atau Kamu Sudah Punya Target Yang Sesuatu Itu Aku Lihat Akan Terrealisasi Di 30 hari Kedepan Pelaksanaannya Eksekusinya Aduh Kartunya Jatuh Sebentar Kartunya Licin Soalnya Oke Tadi Tentang Children Children Disini Ada Moon Tentang Nine Of Water Di 30 hari Kedepan Aku Lihat Ada Sesuatu Yang Mulai Terlihat Jelas Pada Akhirnya Seperti Bulannya Sudah Makin Besar Ada Sesuatu Kabar Yang Tanpa Kamu Sadari Datang Tiba Tiba Kabar Baik Bulannya Warna Emas Kayak Koin Jadi Tentang Finansial Lagi Aja Kemudian Ada Nine Of Water It's mean Ketika Kamu Mendapat Kabar Itu Itu Adalah Kabar Baik Karena Aku Lihat Ada Kenyamanan Dan Ketenangan Batin Dalam Diri Kamu Ada Suka Cita Kayak Kamu Yang Happy Banget Yeay Akhirnya Aku Dapat Ini I got It I got It Gitu Ya Aku Lihat Gitu Di 30 hari Kedepan Ada Satu Kabar Berita Yang Mungkin Sudah Kamu Sadari Memang Kamu Duga Duga Tiba Tiba Jeder Nongol Aja Dan Itu Adalah Sesuatu Yang Membawa Keberuntungan Karena Disini Ada Nine Of Water Kamunya Nyaman Banget Kamunya Punya Satu Peti Yang Kamu Simpan Jadi Memang Ada Sesuatu Yang Hadir Tanpa Kamu Duga Dan Itu Membawa Sebuah Keberuntungan Oke Kemudian Di 30 hari Kedepan Tentang You've got The power Disini Oh kan Benar Ada Transformasi Di 30 hari Kedepan Memang Ada Transformasi Banyak Kartu Tentang Pergeseran Atau Sebuah Transformasi Dalam Diri Aquarius Perubahan Entah Itu Perubahan Wujud Entah Itu Perubahan Fisik Mungkin Ada Yang Mempercantik Diri Glowing Glowing Diet Atau Apapun Atau Memang Ada Transformasi Tentang Perpindahan Atau Ada Hal Hal Yang Kemarin Down Kali Ini Ter Upgrade Lagi Ter Meningkat Kemudian Di 30 hari Kedepan Aku Lihat Kalian Mampu Membakar Hal Hal Yang Tidak Penting Dalam Diri Kalian Mampu Membuang Konflik Batin Wake Up Jadi Yang Toxic Toxic Yang Gak Penting Yang Sudah Kada Luarsa Yaudah Dibuang Buang Dibakar Bakarin Aja Gitu Kalau Perlu Buanglah Mantan Pada Tempatnya Dalam Pikiran Kalian Aku Melihat Banyak Juga Yang Energy Kepingin Move On Di Energi Dimana Kalian Sedang Berusaha Untuk Healing Di 30 hari Kedepan Ingin Berubah Kali Ini Gitu Afirmasinya Kemudian Kedepan Ini Juga Tentang Kabar Berita Apa Yang Kalian Tunggu Dengan Sabar Selama Ini Akan Membuahkan Hasil Jadi Kesabaran Kalian Selama Ini Tidak Sia Sia Ada Akan Ada Yang Bisik Bisik Ngasih Kabar Eh Aquarius Kamu Akan Dapat Ini Eh Aquarius Kamu Bakal Dinaikin Promosi Eh Aquarius Kamu Ada Tawaran Ini Itu Dan Segudang Lainnya Oke Aminin Saran Dari Romance Angel Gak Sangi Kalau Gak Ada Romance Angel Siapa Kemarin Komen Kayak Gitu Mami Reading Itu Kalau Gak Ada Romance Angel Rasanya Gak Nyelekit Kamu Lucu Oke Buat Kalian Yang Baru Baru Mungkin Agak 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 Kaget Dalam Reading Aku Sering Dengar Suara Motor Tapi Kalau Yang Udah Lama Lama Mereka Udah Biasa Karena Memang Rumah Aku Di Tepi Jalan Besar Banget Di Depan Jalan Besar Banget Bukan Di Tepi Sorry Jadi Udah Di Depan Jalan Besar Banget Itu Ditanjakan Di Uluwatu Itu Kan Tinggi Bukit Jadi Ya Setiap Kalau Gak Larut Malam Banget Ya Pasti Kedengaran Suara Kendaraan Mundar Mandir Oke Salah Satu Di Antara Hubungan Kalian Disini Yang Sedang Menonton Aku Lihat Ada Addictive Yang Kurang Baik Dari Salah Satu Apakah Ada Yang Workaholic Atau Memang Ada Kecenderungan Terhadap Sesuatu Hal Yang Berputar Disitu Aja Gaming Bisa Mungkin Ada Yang Minum Minum Atau Apa Mungkin Beberapa Ada Yang Dihadapi Dengan Situasi Pasangannya Seperti Itu Punya Addictive Yang Berulang Ulang Dan Kadang Kadang Itu Membuat Kamu Kesel Dan Disini Ada New Love Ada Cinta Baru Tuh Kan Ada Orang Baru Tadi A New Person Has Type Romantic Feeling Akan Ada Orang Baru Ada Cinta Baru Untuk Kalian Di 30 Hari Kedepan Buat Yang Sedang Mencari Pasangan Tentunya Kalau Yang Sudah Punya Pasangan Perbarui Cinta Kalian Ya Jangan Karena Lihat Reading Ini Sudah Punya Pasangan Kata Mami Ada Cinta Baru Mesti Kucari Nih Nggak 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 Gitu Ya Ada Cinta Baru Untuk Yang Belun Punya Pasangan Atau Yang Lagi Menunggu Ya Kalau Yang Sudah Punya Pasangan Tapi Belun Ovisial Mungkin Kalau Ada Cinta Baru Ya Selesaikan Dulu Yang Lama Baru Yang Baru Jangan Semuanya Dimauin Nanti Terbelit Cinta Segi Kotak Kotak Lagi Ribet Loh Aku Melihat Secara Keseluruhan Energi Aquarius Di 30 Hari Kedepan Sedang Berbunga Bunga Lagi Seneng Banget Auranya Bagus Kalau Lihat Si Untuk Kesehatan Sini Tentang Movement Lebih Banyak Meditasi Healing Dan Disini Melakukan Suatu Perubahan Transformasi Lagi Pergeseran Segala Sesuatu Yang Bisa Kamu Merubah Yang Bisa Kamu Perbaiki Lakukan Baik Itu Pola Makan Pola Tidur Pola Kesehatan Dan Lain Lain Banyak Melakukan Perubahan Ini Tentang Yoga Atau Meditasi Atau Healing Untuk Meningkatkan Cakra Dalam Diri Atau Aura Dalam Diri Kalian Perbanyak Olahraga Santai Jadi Tidak Disarankan Untuk Olahraga Yang Keras Buat Aquarius Olahraganya Duduk Manis Dengar Musik Meditasi Gitu Aja Kemudian Disini Ada Connect With Crystal Connect With Crystal Siapa Yang Punya Crystal Disini Waktunya Kalian Connecting Sama Crystal Kalian Crystal Ada Beberapa Yang Kurang Paham Tentang Crystal Dipikir Crystal Kaca 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 Itu Batu Batu Kalo Orang Menyebutnya Gemstone Nah Kalo Kalian Punya Misalnya Kalian Punya Gelang Yang Ada Batunya Atau Cincin Atau Apa Waktunya Kalian Connect Ajak Dia Meditasi Atau Dibersihkan Dengan Air Hangat Atau Air Garam Atau Waktunya Kalian Jemur Dia Di Bulan Purnama Bisa Atau Dipanas Matahari Pagi Kristal Itu Kalo Beberapa Yang Belum Paham Aku Liatin Ya Sebentar Aku Geser Nah Itu Dia Di Meja Aku Banyak Kristal Nah Itu Salah Satu Kristal Kristal Aku Ada Lagi Di Sisi Sana Itu Khusus Liatin Ya Jadi Ada Lagi Kristal Kristal Di Satu Rak Aku Aku Kebetulan Koleksi Juga Nah Itu Kalian Coba Connect Sama Kristal Kalian Misalnya Seperti Ini Aku Sering Sambil Reading Kadang Aku Pegang Aku Connecting Ini Namanya Kristal Quartz Clear Quartz Untuk Membersihkan Energi Setelah Reading Biasanya Aku Pake Gitu Kalo Kalian Tidak Punya Secara Spesifik Secara Spiritual Ya Mungkin Yang Digelang Kayak Gelang Gini Atau Dicincin Atau Di Apa Kristal Seperti Itu Waktunya Kalian Connecting Sama Mereka Bersih Bersih Mereka Oke Aquarius Aku Rasa Reading Cukup Sampai Disini Bijak Bijak Dalam Menyikapi Reading Ini Aku Hanya Berharap Reading Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Sudah Menonton Bye Aquarius Sampai